Wisata bersama keluarga di hari libur tidak mesti dilakukan pada pagi hari atau siang hari. Berwisata pada malam hari pun bisa menjadi alternatif. Di Cirebon, Jawa Barat, Festival Lampuhias bisa dijadikan pilihan bagi warga untuk menikmati liburan. Pengunjung dimanjakan dengan taburan cahaya dari bermacam bentuk lampuhias dan lampion. Seperti inilah kemeriaan kepenelap lampuhias pada malam hari di lapangan parkir sebuah pusat perbelanjaan. Di pegampiran kota Cirebon, ribuan lampu dengan beragam bentuk ini memberikan keindahan sendiri bagi para pengunjung yang datang ke Festival of Light yang baru dibuka sejak hari Jumat 1 November lalu. Taburan lampu bermacam bentuk ini menjadi salah satu wisata alternatif bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Festival of Light mengusung konsep dinosaurus dan underwater, di mana lampu-lampu ini dibentuk beragam makhluk jaman dinosaurus dan juga biota laut seperti halnya ikan hiu dan lainnya. Bahkan, para pengunjung ini pun bisa masuk ke dalam mulut hiu dengan taburan lampu hias di dalamnya. Selain itu, banyak pula bentuk-bentuk lampu hias lainnya yang membuat para pengunjung ini betah berwisata malam bersama keluarga. Pengunjung pun dapat memanfaatkan keindahan lampu ini untuk berselfie dan melengkapi koleksi foto di media sosial. Para pengunjung pun mengaku puas menikmati wisata lampu hias hanya dengan merogok kocek Rp20.000 pada hari biasa dan Rp25.000 pada hari libur bisa menikmati beragam keindahan lampu hias sepuasnya. Karena katanya baru, terus diidekan kelihatan bagus-bagus buat salam media juga. Oh gitu. Terus setelah masuk ini komenternya gimana pendapatnya? Bagus sih, kan? Kain jarang ada di Cerbon. Sekalingnya ada ya benar ya. Untuk selfie-selfie-nya juga. Jadi kelihatan ini nih? Liburan. Liburan. Kok dipilihnya di sini kenapa, Mbak? Bagus. Bagusnya apa sih penilaian, Mbak? Bagusnya? Lampunya bagus. Apa yang menarik dari ini, Mbak? Setelah keliling-keliling yang menarik apa? Ini. Wisata lampu hias ini digelar hingga bulan Januari mendatang. Bagi masyarakat yang tak sempat berwisata di siang hari, tak ada salahnya untuk menikmati wisata malam hari dengan beragam keindahan dan kemeriahan lampu hias bersama keluarga. Jeri Komara, Cirebon.